Kali ini tukang trigona akan menjelaskan tentang stup jebakan untuk budidaya trigona Budidaya trigona bisa kita lakukan dengan cara memasang kotak jebakan Kotak jebakan ini dalam prosesnya nanti akan berisi oleh lebah-lebah yang secara alami melakukan pecah koloni Kecah koloninya trigona itu dikarenakan bahwa telur calon ratu yang berada pada koloni induk itu sudah menetas Nah dengan menetasnya telur calon ratu tersebut maka muncullah ratu baru Ratu baru ini akan keluar dari sarang induk dan akan menjadi sebuah koloni baru Nah koloni baru ini akan muncul pada biasanya pada kayu-kayu yang mempunyai rongga Nah jikalau di dekat koloni induk itu kita siapkan stup atau kotak budidaya Yang sudah kita perlakukan khusus dengan kita pasang resin atau propolis trigona juga di dalamnya Maka mudah-mudahan nanti koloni yang pecah tersebut akan masuk ke dalam kotak jebakan seperti ini Ini adalah kotak jebakan dari jenis tetragunola biroi atau tetragunola sapien Nah ini kita ikatkan pada pagar Pada pagar Kita ikatkan Seperti yang dilihat ini sudah ada aktivitas Aktivitas dari lebah biroi pada corong Pada corong kotak jebakan Ini menandakan bahwa Untuk stup ini atau kotak jebakan ini Sudah akan dijadikannya tempat atau sarang yang baru Dari ratu yang baru menetas tadi atau pecah koloni alam tadi Nah ini kita lihat Sini sudah banyak aktivitas dari lebah tetragunola biroi Di kotak jebakan ini Seperti ini kondisinya Untuk bagian di dalamnya Kita cek juga Nah ini Untuk bagian di dalamnya Kondisinya seperti ini Begelum begitu banyak aktivitas Karena ini baru Baru mau melakukan pecah koloni Namun keadaannya seperti ini Di dalamnya Kita Pasang juga resin Atau propolis trigona Di dalamnya untuk memancing Trigona lain yang pindah ke pecah koloni Demikian Tukang trigona Menyampaikan dari CM Trigona Farm Bengkulu Menggunakan dari Gabi Maksim Maksim Maksim